NSHBA Season 383, Pohon Kembang Sepatu Apa yang salah? Apa yang salah? Guoran berteriak, mengejutkan semua orang, tetapi tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa, si Achen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Tidak, kita tidak punya jalan keluar. Guoran mengulurkan jarinya dan menunjuk ke belakang. Saat bersandar, sepertinya ada dinding tak terlihat di belakangnya, menghalanginya. Guoran berjalan dengan semua orang pada awalnya, dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda di belakangnya, jadi dia menoleh dan melihat ke belakang. Akibatnya, saat dia menoleh, dahinya menyentuh dinding tak terlihat, dan dia terkejut. Menangis, dia mengira pada saat itu ada makhluk tak terlihat di belakangnya. Tidak heran, ini adalah pintu kematian. Kematian tidak bisa masuk, kemarahan tidak bisa masuk. Setiap kali kita melangkah maju, akan ada tembok kematian di belakang kita, mencegah kita mundur. Aku lupa memberitahumu sebelumnya. Ya, kata Monian. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita pergi keluar? Guoran mau tidak mau bertanya. Coba kita lihat, mungkin kita bisa menyeberangi cakrawala dari makam, lalu kita bisa keluar melalui gerbang kehidupan. Kata Monian. Semua orang berjalan maju dengan hati-hati. Xia Chen menyuruh Guoran untuk tidak bersuara. Ketika orang sangat gugup, orang benar-benar bisa menakuti orang sampai mati. Maju di sepanjang lorong, semua orang mulai menahan nafas dan mengencangkan pori-pori pada saat yang bersamaan. Nafas kematian di sini terlalu kuat. Jika Anda menghirup terlalu banyak, itu akan berbahaya bagi tubuh. Kaka-kaka. Tiba-tiba, suara aneh terdengar, yang mengejutkan semua orang, tetapi Monian berkata, jangan takut, pintu makam ada di depan. Semua orang bergerak maju, dan seperti yang dikatakan Monian, sebuah portal muncul di depan. Portal itu tidak besar, tingginya sembilan kaki-sembilan kaki dan lebar enam kaki-enam kaki. Di gerbang merah gelap, ada Rune yang tak terhitung jumlahnya diukir. Ratu ini. Ketika Xia Chen melihat Rune di atas gerbang, dia terkejut. Ini adalah Rune yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini semua Rune kutukan, bisakah pintu ini dilewati? Meskipun dia tidak bisa mengenali Rune di atasnya, setelah identifikasi yang cermat, Xia Chen memutuskan bahwa itu semua adalah Rune kutukan. Jika Anda melewati pintu ini, Anda akan dikutuk oleh Rune. Ini bukan lelucon, dikutuk terkadang lebih buruk daripada kematian. Tidak apa-apa, pakaian yang kuberikan padamu memiliki pola ilahi yang tak terukur pada mereka, yang dapat menahan kutukan ini. Kata Monian, jelas dia sering melakukan ini dan sangat siap. Ketika semua orang mendekati gerbang, mereka menemukan bahwa itu ternyata adalah gerbang kayu, dan Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Kayu jenis apa ini? Apakah itu akan bertahan selama miliaran tahun? Ding! Monian mengeluarkan belati dan menusukkannya ke pintu kayu. Akibatnya, belati setingkat artefak alam yang baru saja dia ambil tertusuk, tetapi di pintu kayu, bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Aku pergi, kayu macam apa ini? Ini lebih sulit daripada artefak alam. Monian juga terkejut. Meskipun dia menemukan berbagai pintu ketika merampok makam, itu adalah pertama kalinya dia menemukan pintu kayu yang begitu menakutkan. Meskipun belatinya adalah artefak alam yang rusak, itu sudah sangat tajam, tetapi tidak ada sisa rambut yang tersisa, yang terlalu menakutkan. Jangan lihat aku, aku juga tidak tahu. Tekstur kayu ini sangat mirip dengan rune matahari, yang agak mirip dengan kayu fusang kuno yang legendaris. Tapi pohon kembang sepatu kuno dalam legenda berwarna kuning, atau emas, dan pohon kuno ini berwarna hitam, saya tidak berani mengatakan omong kosong. Yue Xiaokian melihat bahwa Longchen, Monian, dan yang lainnya sedang menatapnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika dia berpengetahuan luas, dia tidak yakin. Pohon fusang kuno, tempat kelahiran klan Jinwu, sumber api matahari, Longchen berkata dengan heran. Polanya mirip, tapi warnanya tidak cocok. Apalagi kayunya berwarna hitam, tidak seperti dicelup lusa. Jadi, saya benar-benar tidak berani mengatakan apakah itu pohon kembang sepatu kuno. Kata Yue Xiaokian. Jelas, Yue Xiaokian adalah orang yang sangat ketat, dan dia tidak akan membuat asumsi tentang hal-hal yang tidak dia yakini. Longchen dan Monian saling memandang dan berkata pada saat yang sama, ada apa? Apakah Anda ingin melakukannya? Keduanya sebenarnya ingin pergi bersama. Mereka berdua menyukai gerbang ini. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka mulai mempelajari gerbang. KKKK. Pada saat ini, pintu perlahan terbuka, Longchen mundur selangkah dan tertabrak pintu. Ledakan. Dengan ledakan keras, Longchen menghantam dinding dengan keras, dan gelombang udara yang keras menyembur keluar, mengguncang Guoran dan yang lainnya. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa pintu yang terbuka perlahan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan sehingga Longchen begitu terkejut oleh pintu sehingga darahnya melonjak, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Aku akan pergi, terima kasih telah dipukul, jika aku dipukul, separuh hidupku akan hilang, semua orang bersandar di balik pintu. Monian berkata kepada orang banyak. Semua orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi mereka buru-buru mengikuti kata-kata Monian, menempel erat di kedua sisi pintu. Om. Pada saat ini, aliran udara yang kuat datang perlahan, dan kecepatan aliran udara tidak cepat, tetapi ketika aliran udara lewat, Xia Chen tiba-tiba merasa sesak nafas, tubuhnya seperti ditekan oleh gunung, dan tubuhnya hampir sepenuhnya. Akan hancur, dan pada saat yang sama ada darah yang keluar dari mata, hidung, hidung, dan telinga. Long Chen buru-buru menarik Xia Chen ke belakangnya untuk membantunya menahan beberapa tekanan, sehingga Xia Chen akan merasa lebih nyaman. Ketika aliran udara tak terlihat perlahan lewat, gerbang mulai menutup kembali secara perlahan, tetapi Long Chen dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk masuk, karena batang gerbang berada di luar. Apa itu? Mengapa begitu menakutkan? Xia Chen berkata dengan ketakutan bahwa aliran udara terlalu aneh, dan tiba-tiba, jika bukan karena Long Chen, dia mungkin akan hancur sampai mati. Ada krisis di mana-mana, dan kematian akan datang kapan saja. Mengerikan. Itu adalah aliran udara makam, yang setara dengan kentut manusia. Makam, Anda bisa menganggapnya sebagai tubuh roh yang hidup dengan energi yang mengalir di dalam tubuh. Hanya saja saya tidak menyangka aliran udara makam di tempat pemakaman ini begitu kuat. Aku lupa mengingatkanmu. Aku sangat menyesal. Monian berkata dengan nada meminta maaf. Meskipun arus udara makam di tempat pemakaman langit tidak menimbulkan ancaman baginya, tubuh Xia Chen lemah dan tidak siap, masih sangat berbahaya. Mari kita tidak membicarakan ini dulu, pintu kayu ini, saudara-saudara kita, bagaimana kalau menambahkan satu ke yang lain. Long Chen melihat ke pintu kayu besar, dan dia punya firasat bahwa asal pintu ini pasti tidak biasa. Sebenarnya yang dilihat Long Chen bukanlah kekuatan dari pintu kayu tersebut, maupun rune pada pintu kayu tersebut, melainkan pintu kayu itu sendiri. Long Chen memiliki ide yang berani, jika pintu kayu dilemparkan ke ruang yang kacau apakah itu akan berakar. Jika berhasil, itu akan benar-benar dikembangkan. Meskipun Jianmu Sensu masih bisa memberi Long Chen banyak vitalitas, saat Long Chen memasuki alam raja abadi, kemampuan penyembuhan Jianmu Sensu jelas mulai menurun. Untuk mengetahui bahwa vitalitas ruang yang kacau adalah jaminan kelangsungan hidup terbesar bagi Long Chen, dia harus mempertimbangkan bahwa di masa depan, dia akan menanam pohon yang lebih kuat untuk menggantikan pohon Jianmu. Jika dia bisa menumbuhkan kayu ini hidup-hidup, maka dia sangat menginginkannya. Menakjubkan. Betulkah? kata Monian dengan ekspresi terkejut. Kamu pikir aku bercanda, Long Chen berkata dengan marah. Saya tidak pernah menghancurkan pintu mati, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kata Monian dengan ekspresi tertegun. Dia awalnya berpikir bahwa Long Chen akan memotong sebagian pintu, tetapi dia tidak berharap Long Chen mengambil semuanya. Pergilah. Keberanian adalah hasil, ayolah, saya akan memotong batang pintu, Anda dapat mengkliknya, yang lain mundur, pintu kayunya mungkin cukup berat. Kata Long Chen, mengeluarkan belati hitam, dan datang ke sisi tiang pintu. Belati disayat di batang pintu. Cici. Pintu kayu yang tidak bisa dipatahkan bahkan oleh artefak alam gelombang di depan belati hitam, seperti tahu, batang pintu langsung terputus. Om. Ketika poros pintu dipotong, sebuah pintu kayu jatuh dengan raungan yang menakutkan, dan kekuatan besar itu benar-benar menyebabkan celah di ruangan itu. Saya akan. Ledakan. Mon Yan ingin menahan pintu, tetapi pintu itu hancur, seolah-olah dunia sedang menekan, Mon Yan bahkan tidak memiliki ruang untuk berjuang, dan ditampar ke tanah di dekat pintu. Setelah ledakan keras, sosok Mon Yan menghilang, hanya sebuah pintu, tergeletak diam di tanah. Selamatkan orang. Long Chen juga kaget, dan baru bereaksi setelah dikejutkan. Bab 3822, Mayat Kuno Berusaha Keras Long Chen mengertakan gigi, dia tidak berani memanggil tubuh pertempuran di sini. Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya, dan pintu kayu itu sedikit bergetar. Pintu kayu ini terlalu berat. Xia Chen, Guo Ran, dan Yue Xiao Qian juga saling membantu. Xia Chen dan Yue Xiao Qian tidak memiliki banyak kekuatan. Untungnya, Guo Ran mengenakan baju perang dan memiliki kekuatan lengan tertinggi, jadi mereka nyaris tidak mengangkat pintu kayu itu. Menerima Long Chen berhenti minum, lengannya terbanting keras, pintu kayu tiba-tiba bergetar, dan Long Chen dibawa ke ruang yang kacau. Dengan keras, pintu kayu itu terbanting ke tanah di ruang yang kacau, dan tanah itu langsung hancur menjadi lubang besar. Long Chen tidak repot-repot melihat ke pintu kayu, jadi dia bergegas memeriksa Mon Yan. Orang ini diratakan. Untungnya, dia memakai helm gelap itu saat ini. Ketika Long Chen menarik Mon Yan keluar, Mon Yan tersentak dan memuntahkan debu di mulutnya. Lain kali kamu datang untuk mengambilnya, benda ini terlalu berat, dan aku hampir hancur sampai mati. Mon Yan saya melintasi kuburan besar. Jika saya dihancurkan sampai mati oleh panel pintu, reputasi saya akan hancur. Mon Yan berkata dengan getir. Titik. Semua orang terkejut dan geli pada saat bersamaan. Pria Mon Yan ini sangat kuat sehingga dia tidak mati saat difoto seperti ini. Kamu menyingkirkan pintu itu. Aku belum menyegel Rune Kutukan untukmu. Jika benda itu tersebar, ruang bintang Anda akan mati. Cepat keluarkan. Mon Yan tiba-tiba berkata. Di pintu kayu, ada Rune Kutukan yang menakutkan, yang harus disegel dengan metode rahasia istana tak terbatasnya. Jika tidak, momok itu tidak akan ada habisnya. Long Chen melihat ke pintu kayu di ruang yang kacau dan menemukan bahwa pintu itu tergeletak di sana dengan tenang, dan Rune yang awalnya terukir di atasnya telah dihapus oleh suatu kekuatan. Di papan kayu berpernis hitam, Long Chen benar-benar merasakan jejak vitalitas, dan sepertinya ada tanda bahwa kayu mati itu ada di musim semi. Kali ini, Long Chen tiba-tiba bersemangat, dan sepertinya dia benar-benar memiliki pintu. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Pintu kayu ini sangat menakutkan di sini, tetapi ketika dilemparkan ke ruang yang kacau balau, itu bukan apa-apa, seperti papan kayu biasa. Semua orang bersembunyi. Tiba-tiba Monian buru-buru berkata, dan semua orang buru-buru bersembunyi di balik sisa pintu kayu. Panggilan. Pada saat ini, arus bawah yang tak terlihat masuk. Kali ini, semua orang bersiap, arus bawah melesat, dan tidak ada yang terluka. Setelah arus bawah berlalu, Long Chen mulai memotong tiang pintu lain dengan belati, sementara Monian membuat segel untuk pintu kayu. Kakak-kakak. Pada saat pintu kayu itu perlahan jatuh, Long Chen mendorongnya ke udara dengan bantuan beratnya sendiri, dan Monian buru-buru menutup pintu kayu itu. Hahaha, saudara-saudara memiliki pemikiran yang sama, keuntungan mereka memotong emas, saya hanya akan mengatakan, harta ini ditakdirkan untuk saya. Menyingkirkan pintu kayu itu, Monian tertawa. Meskipun dia juga memperoleh banyak hal baik di sepanjang jalan, pria ini memiliki visi yang sangat tinggi dan bahkan tidak bisa meremehkannya. Sekarang dia akhirnya mendapatkan bayi yang layak. Orang ini tidak bisa bahagia. Jika bukan karena Long Chen, dia tidak akan berani menabrak pintu kayu. Setelah pintu kayu diambil, semua orang dengan cepat pindah. Tanpa pintu kayu untuk menutupi, jika arus bawah datang lagi, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Maju di sepanjang lorong, tiba-tiba ada sembilan lorong di depan, Monian mengeluarkan kompas berkarat, ada banyak rune di kompas, Monian memegang rune di kompas, dan satu di bagian perbandingan rune. Pergi. Monian mempelajarinya sebentar, dan langsung mengarahkan semua orang ke lorong ketiga di sebelah kanan. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga di lorong itu, dan seluruh lorong itu bergetar, seolah-olah banjir akan datang. Itu aura kematian, tapi tidak terlalu kuat, kita bisa menahannya. Kata Monian. Begitu Monian selesai berbicara, semburan tak terlihat meraung lewat, dan semua orang buru-buru menstabilkan tubuh mereka. Meskipun mereka dilarikan mundur beberapa langkah, mereka memang tidak menakutkan seperti yang ada di luar. Lagi pula, kekuatan sembilan lorong di luar dikumpulkan bersama, dan ini hanya salah satunya, sehingga semua orang dapat dengan mudah mengambil alih. Sepanjang jalan ke depan, bagian ini sangat panjang. Setelah dipukul tujuh kali, bagian itu akhirnya berakhir, dan di sini, aura kematian semakin kuat. Di ujung lorong, ada pintu batu persegi. Pintu batu dibuka ke atas dan ke bawah. Ketika Longchen dan yang lainnya tiba, pintu batu perlahan terbuka, tetapi Monian tidak bergerak. Saat pintu batu terbuka, semua orang melihat ada banyak bubuk mesiu di bawah pintu batu. Karena usianya, tidak mungkin untuk melihat bedak apa itu. Sepertinya kita bukan satu-satunya yang memasuki tanah pemakaman. Longchen melihat bedak itu dan tidak bisa menahan nafas. Di dalam bubuk itu, ada abu, bubuk pakaian, dan pecahan senjata dewa. Jelas, seseorang yang datang ke sini seharusnya dibunuh oleh gerbang batu. Jika mereka melewatinya, gerbang batu akan jatuh seperti guilotin, membunuh penyusup. Ini pasti penyusup yang sama dengan mereka. Tanpa diduga, seseorang dapat menembus penghalang surga, tetapi saya tidak tahu metode apa yang mereka gunakan. Tapi yang pasti orang yang bisa menemukannya di sini sama sekali bukan orang biasa. Mereka juga memiliki keterampilan luar biasa atau senjata luar biasa. Ada banyak bubuk di bawah gerbang batu, dan ada berbagai warna, tetapi artefak alam pun tidak dapat menahan tekanan dari gerbang batu. Dilihat dari jumlah bedaknya, sepertinya tidak hanya ada satu orang di sini. Ini adalah level yang tidak bisa dipecahkan. Ada banyak hal di tanah seberang. Jelas, seseorang telah mengujinya dengan berbagai cara. Dengan kata lain, hal-hal bisa lewat, tetapi orang tidak bisa. Selama orang melewatinya, gerbang batu akan hancur seperti kilat, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Untungnya, kami baru saja mendapat harta karun. Mo Nian tersenyum. Ledakan. Dengan suara keras, Mo Nian memanggil panel pintu besar itu. Untungnya, lorong di sini cukup besar, dan panel pintu ditempatkan di atas lorong, tepat di bawah gerbang batu. Jika pintu batu itu jatuh, itu akan menabrak pintu kayu terlebih dahulu, tetapi saya tidak tahu apakah pintu kayu itu dapat menahan kekuatan pintu batu itu. Mo Nian mencondongkan tubuh ke depan dengan hati-hati, ketika sebagian besar Mo Nian sampai di dasar gerbang batu. Ledakan. Dengan suara keras, pintu batu itu terbanting ke pintu kayu. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak memberi orang waktu untuk bereaksi. Semua orang terkejut. Untungnya, setelah terdengar dentuman keras, pintu kayu itu aman dan sehat, dan simen bangkit kembali gelombang melihat pintu kayu itu baik-baik saja, Mo Nian langsung merasa lega, berjalan mendekat, dan dengan mudah mencapai sisi yang berlawanan. Mo Nian lewat, dan semua orang lewat sekaligus, tapi setiap kali seseorang lewat, gerbang batu itu akan hancur dengan hebat. Meskipun saya tahu itu baik-baik saja, kecepatan dan kekuatan yang menakutkan itu masih menakutkan. Ketika semua orang lewat, mereka menarik pintu kayu itu bersama-sama. Pintu kayu itu dihancurkan terus-menerus, dan tempat itu dihancurkan, tetapi rusak ringan. Ketegasannya mencengangkan. Ledakan. Ketika semua orang datang, gerbang batu itu perlahan jatuh, langsung menghalangi jalan belakang. Mengaum. Pada saat ini, raungan rendah terdengar, dan kemudian makhluk dengan tinggi lebih dari 10 kaki dan tanduk panjang di kepalanya muncul di depan semua orang. Begitu makhluk itu muncul, Long Chen dan yang lainnya tiba-tiba berdiri. Mayat utama. Bab 3823, Hantu. Sembunyikan nafasmu dan jangan bergerak. Wajah Monian berubah, dan dia buru-buru mengirimkan suara ke jiwa semua orang. Long Chen secara naluriah ingin menghunus pisau. Setelah Monian mengingatkannya, Long Chen menyadari bahwa dia mengenakan setelan kamuflasem Monian. Kelimanya berdiri tak bergerak dan berdiri di sana seperti batang kayu. Saat makhluk itu mendekat, semua orang bisa melihat wajah makhluk itu dengan jelas. Ini adalah makhluk humanoid dengan dua tanduk hitam legam di kepalanya, tangan seperti elang, tangan selutut, dan ekor di belakang punggungnya. Paksa, tetapi tekanan membuat semua orang sulit bernapas. Ini adalah makhluk abadi yang menakutkan, tetapi tidak ada yang pernah melihat makhluk seperti itu, bahkan Monian, Long Chen, dan Yue Xiaoqian yang terpelajar. Mayat dengan tubuh layu, masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak banyak darah yang tersisa, tetapi masih dapat memberikan tekanan tak terbatas kepada orang-orang. Mayat ini jelas bukan orang tanpa nama. Makhluk itu berdiri di depan Long Chen dan yang lainnya, dan semua orang tidak berani bergerak. Makhluk itu menemukan mereka, tetapi tidak menyerang mereka, tetapi mengitari mereka dua kali, lalu pergi perlahan. Melihat makhluk itu pergi, semua orang menyebut hati di tenggorokan, dan mereka meletakkannya. Ini menunjukkan bahwa penyamaran Monian benar-benar bisa menipu mayat jahat itu. Mayat jahat terbentuk dari makanan energi jahat di dalam makam. Mereka tidak memiliki kesadaran, tetapi ketika bertemu dengan makhluk hidup, mereka akan menyerang dengan liar. Jangan bicara tentang kekuatan mayat jahat itu sendiri, hanya energi kematian pada mereka, jika mereka digigit atau dicakar oleh mereka, itu akan berakibat fatal. Jadi, saat Monian merampok makam, dia paling takut bertemu dengan mayat jahat. Mereka terlalu sulit untuk dihadapi. Selain itu, bahkan Monian harus melarikan diri ketika dia bertemu dengan mayat jahat yang menakutkan. Mayat jahat itu perlahan pergi, dan kemudian semua orang memindahkan langkah kaki mereka keluar, dengan hati-hati berjalan ke depan, melewati lorong, dan sebuah ruang terbuka dengan radius ratusan mil muncul di depan mereka. Ini adalah jurang di mana energi kematian dari seluruh makam berkumpul di sini, dan kemudian melewati jalan kematian dan keluar dari gerbang kematian. Kita harus melewati titik mati untuk memasuki makam utama. Hati-hati, tempat ini adalah tempat termudah untuk membiarkan mayat jahat. Monian berkata kepada semua orang melalui transmisi suara, meminta semua orang untuk waspada. Guoran, jangan tarik aku, aku juga takut. Xia Chen merasa seseorang menariknya ke belakang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Aku, aku tidak menarikmu. Suara Guoran bergetar, menatap Xia Chen dengan tatapan ngeri. Guoran mengatakan itu, kulit kepala kelima orang itu kesemutan dalam sekejap. Panggilan. Tiba-tiba Long Chen meninju ke dalam kehampaan, suara teredam, dan gelombang udara heboh. Mencicit. Pukulan Long Chen sepertinya mengenai beberapa monster, dan monster itu menjerit kesakitan. Tapi yang membuat kulit kepala semua orang geli adalah karena mereka tidak melihat seperti apa monster itu. Untuk sesaat, ekspresi kelima orang itu berubah. Long Chen, apakah kamu melihat apa itu? Yue Xiaokian bertanya. Tidak, aku hanya memukulnya keluar dari akal sehatku. Saya merasa benda itu tidak besar, dan kosong dan lemah, seolah-olah terbentur kerudung. Kata Long Chen. Aku pergi, aku telah merampok makam selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku bertemu hantu. Mata Monian hampir keluar. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin ada hantu di dunia ini? Balas Xia Chen. Hantu yang dia bicarakan bukanlah hantu yang didefinisikan oleh orang biasa, tetapi mengacu pada salah satu dari enam alam hantu. Mereka adalah sejenis tubuh spiritual, yang tidak terlihat antara langit dan bumi, dan orang biasa tidak dapat melihatnya sama sekali, kecuali mereka memiliki murid spiritual, murid spiritual, ya. Petik 2. Kata Long Chen, menutup mata kanannya, dan ketika dia membuka mata kirinya, dia mengaktifkan mata api penyucian. Pada saat itu, Long Chen melihat kelompok cahaya tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya, berkeliaran di kehampaan, itu adalah hantu. Long Chen berbagi perspektifnya dengan semua orang dengan kekuatan jiwanya, sehingga semua orang dapat melihat tubuh spiritual transparan ini. Roh-roh ini hanya seukuran kepalan tangan, seperti awan, dengan ekor kecil terseret di belakangnya, seperti ikan, berkeliaran di udara. Jika bukan karena pandangan bersama Long Chen, mereka tidak akan bisa melihat makhluk hantu ini sama sekali, tetapi makhluk hantu ini tidak mengandung niat jahat, mereka sepertinya berenang tanpa sadar. Bahkan ada beberapa makhluk hantu yang berenang bola balik di samping Xia Chen dan Guo Ran, sepertinya sangat penasaran dengan mereka. Saya tidak tahu apakah itu ditinju oleh Long Chen. Makhluk hantu itu tidak berani memprovokasi Long Chen, dan hanya berani tinggal di samping orang lain. Makhluk ini tidak memiliki niat membunuh, atau niat jahat. Saya telah membaca buku di Sumber Setan Purba. Buku itu mencatat bahwa hantu itu baik dan jahat, ada yang akan membunuh, ada yang akan membantu yang lain, tapi ada juga hantu yang rakus akan harta benda, dan ada yang suka mempermainkan orang. Semakin takut Anda, semakin mereka suka mempermainkan Anda. Long Chen, apakah Anda ingat, Anda pernah membeli makhluk hantu untuk menuntun Anda di jalan? Yue Xiao Qian berkata. Long Chen tersenyum, dia memang membeli hantu, dia tidak takut pada hantu, kekuatan malapetaka adalah musuh bebuyutan mereka. Maksudmu, ini adalah kelompok pembuat onar? Long Chen tertawa. Panggilan. Tiba-tiba Xia Chen berani mengulurkan tangan dan meraih makhluk hantu yang tergantung di depannya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tangannya melewati makhluk itu, tetapi tidak menangkap apapun, seolah-olah makhluk itu hanyalah ilusi. Apa yang sedang terjadi? Xia Chen berkata dengan heran. Ada banyak badan energi khusus di alam hantu, dan alam hantu juga merupakan keberadaan yang paling tidak dapat dipahami di antara enam alam. Mereka dapat mengubah antara realitas dan ketiadaan. Saat Anda mengambilnya, mereka akan diubah menjadi ketiadaan, Anda tidak dapat menangkapnya sama sekali. Yue Xiao Qian menjelaskan. Hu hu. Xia Chen tidak yakin, dan setelah menangkapnya beberapa kali berturut-turut, dia tidak bisa menangkap makhluk itu, dan makhluk itu sepertinya menganggap itu sangat menyenangkan. Karena mereka tidak berbahaya bagi kami, kami tidak perlu mengkhawatirkan mereka, kami akan terus mencari. Setelah keingin tahuan awal, semua orang secara bertahap menjadi tenang, kata Monian. Ada banyak bahaya di sini, dan ada banyak mayat jahat berkeliaran. Mereka harus bergegas dan berburu harta karun. Panggilan. Tiba-tiba, Long Chen mengulurkan tangannya, dan makhluk yang mengelilingi Yue Xiao Qian ditangkap oleh Long Chen. Jip. Makhluk itu ditangkap oleh Long Chen, dan tiba-tiba berubah menjadi makhluk humanoid seukuran tamparan dari awan kabut. Itu berteriak dan berjuang dengan panik. Bisakah kamu menangkapnya? Semua orang kaget gelombang tiba-tiba makhluk hantu itu mengamuk, membuka mulutnya, dan ada gigi seperti ular berbisa di mulutnya, menggigit jari Long Chen. Jari-jari Long Chen menderita sakit yang tajam. Long Chen Man berpikir bahwa dengan tubuh fisiknya, dia sama sekali tidak takut dengan gigitan si kecil ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa jari-jarinya benar-benar digigit oleh makhluk ini dan berdarah. Dan ketika jari Long Chen berdarah, makhluk di tangan Long Chen tiba-tiba membeku, dan makhluk hantu yang berkeliaran di kehampaan juga berhenti berenang. Mereka berada dalam kehampaan dan mulai menggigil, seolah melihat sesuatu yang membuat mereka takut. Jip. Makhluk di tangan Long Chen sangat ketakutan sehingga sepertinya memohon sesuatu dan terus berdoa kepada Long Chen. Mungkinkah karena jejak kaisar hantu, hati Long Chen tenggelam? Bab 3824, kirim hantu. Monian, Yue Xiaokian, dan yang lainnya juga tertegun. Itu berkicau dan sepertinya mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang bisa mengerti omong kosongnya. Long Chen, coba periksa jiwanya, kata Monian. Long Chen tiba-tiba terdiam, Monian mau tidak mau bertanya, ada apa? Saya khawatir terlalu banyak sebab dan akibat akan terlibat, dan kita semua akan terlibat. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika saya melihat bunga jalan, saya menggunakan mata api penyucian. Jika bukan karena pengingat Xia Guhong, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika mata api penyucian digunakan di sini, jika mereka melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat, tidak ada Xia Guhong di sini, dan mereka bahkan mungkin mati. Di dunia ini, jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, kamu akan mati jika kamu melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat. Long Chen tidak percaya sebelumnya, tetapi setelah menderita kerugian besar terakhir kali, dia tidak berani melihat beberapa hal dengan mudah, terutama beberapa hal yang tidak dapat dikendalikan. Kalau begitu coba, bisakah kamu membiarkannya menyerahkan peta pemakaman surgawi? Monian benar setelah memikirkannya, beberapa pantangan tidak boleh disentuh. Jika tidak, meskipun sekarang baik-baik saja, di masa depan, karma akan ditambahkan ke tubuh, dan kemudian akan diselesaikan dalam malapetaka, dan itu akan berakhir. Beberapa hal lebih baik tidak memprovokasi, tetapi jika Anda bisa mendapatkan peta, itu akan jauh lebih nyaman. Makhluk itu sepertinya mengerti kata-kata Monian dan berteriak, tetapi semua orang tidak tahu apa yang dia panggil. Melihat bahwa Long Chen dan yang lainnya tidak mengerti, makhluk itu tiba-tiba berdiri di atas kepala Long Chen, terus membungku ke arah Long Chen, dan kemudian dengan berani menyedot setetes darah di luka Long Chen. Saat makhluk itu menghisap setetes darah Long Chen, makhluk itu menjerit dan menjerit. Kali ini, meskipun Long Chen tidak mengerti apa yang dikatakannya, dia bisa tahu apa yang ingin dilakukannya melalui induksi yang luar biasa. Mengungkapkan apa? Makhluk hantu ini kagum pada Long Chen, karena dia menggigit Long Chen dan merasa sangat ketakutan, dan memohon agar Long Chen memaafkannya dan tidak membunuhnya. Ketika diketahui bahwa Long Chen ingin mengetahui peta makam, ia dengan sukarela membantu Long Chen memimpin, dan melalui urayannya, Long Chen secara kasar menggambar sketsa peta. Tapi ekspresi makhluk itu tidak jelas, dan Long Chen sendiri bukan ahli melukis. Dia tidak bisa memahami peta ketika dia menggambarnya. Pada akhirnya, semua orang mendiskusikannya, dan biarkan makhluk hantu ini yang memimpin. Long Chen menyuruhnya membawa mereka ke tempat dengan banyak harta, dan juga mengeluarkan beberapa barang untuk diidentifikasi oleh makhluk hantu itu. Makhluk hantu itu sangat pintar dan terus mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti apa yang dimaksud Long Chen. Tiba-tiba dia berteriak pada makhluk hantu lainnya. Akibatnya, makhluk hantu itu, seolah-olah sangat takut, mulai bergerak di depannya. Memimpin jalan, dan itu berdiri di bahu Long Chen, tampilan harimau palsu rubah. Yue Xiao Qian terlihat lucu, makhluk hantu ini terlihat seperti pria kecil setinggi 3 inci, matanya seperti kacang hijau, mulutnya agak besar, memperlihatkan dua gigi runcing, barusan itu hanya janji, tapi sekarang dia menunjukkan gigi dan cakarnya, dan dia sangat galak dan terlihat sangat lucu. Hantu-hantu itu memimpin di depan, dan Long Chen serta yang lainnya mengikuti di belakang. Anehnya, setelah hantu-hantu itu memimpin, mayat-mayat jahat yang berkeliaran di makam mulai menutup mata terhadap Long Chen dan yang lainnya. Seolah-olah Anda tidak dapat melihat mereka. Namun, melewati mayat-mayat jahat ini dan merasakan aura menakutkan pada mereka masih menakutkan. Nafas makhluk purba ini terlalu menakutkan. Long Chen dan yang lainnya menilai bahwa mayat jahat ini seharusnya hanya menjadi raja dunia, tetapi tekanan yang mereka berikan pada Long Chen dan yang lainnya lebih kuat daripada tekanan dewa biasa. Ribuan kali, bahkan sebanding dengan City Lord of Silvermoon City. Dan ada ratusan mayat jahat berkeliaran di lorong itu, dan berkali-kali mereka harus melewatinya. Merupakan kebohongan untuk mengatakan bahwa Anda tidak takut. Orang-orang dari era primordial terlalu kuat. Jika kita lahir di era primordial, dengan tingkat kultivasi kita saat ini, kita mungkin tidak akan bisa mencapai peringkat tengah. Guoran melihat mayat-mayat yang menakutkan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. C. Kamu hanya berbicara omong kosong. Jika kita lahir di zaman kuno, kita akan tetap menjadi kesayangan zaman. Yang kuat akan selalu kuat. Alasan mengapa kita begitu kuat bukan karena keberuntungan, tetapi karena kekuatan. Jika di zaman kuno, ketika energi kekacauan melimpah, kita pasti tidak berada di level ini. Monian sangat percaya diri dan otentik. Aku tidak bisa mengatakan hal yang sama, kuncinya ada di zaman kuno. Apakah ada begitu banyak kuburan yang harus kamu gali? Long Chen bertanya secara retoris. Ayolah, kamu sedikit sombong. Monian berkata dengan marah. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Monian mencari nafkah dengan merampok makam. Saya khawatir tidak banyak makam besar yang bisa dia gali di zaman kuno. K. 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 Tiba-tiba kaget, sebuah gerbang batu besar terbuka. Ketika gerbang batu terbuka, aura kekerasan dan ganas mengalir ke wajah, tetapi Long Chen dan yang lainnya merasakan paksaan yang menakutkan, dan semua orang tidak dapat menahannya. Mundur. Aku pergi. Ketika semua orang akhirnya menstabilkan tubuh mereka dan melihat ke arah simen, mereka hanya bisa mengeluarkan seruan. Saya melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya bertatahkan di dinding sekitarnya dalam jarak ratusan mil. Meskipun mayat-mayat ini telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tubuh mereka relatif utuh, dan bahkan tubuh mereka sedikit layu, tetapi mereka masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Jip. Makhluk hantu yang berdiri di bahu Long Chen berteriak pada Long Chen sebentar, sambil berbicara dan memberi isyarat, dua tangan kecil, diremas sebentar, dan dipeluk sebentar. Dikatakan bahwa ada banyak tempat seperti itu di sini, dan itu berarti ada yang kecil dan besar. Long Chen menjelaskan. Baru pada saat itulah semua orang mengerti bahwa menjepit tangan berarti kecil, dan merentangkan tangan berarti besar. Makhluk hantu ini cukup menarik. Juga dikatakan bahwa tempat terbesar dijaga oleh mayat jahat yang menakutkan, dan pasangan mereka telah dimakan oleh mayat jahat, jadi kita harus berhati-hati. Long Chen melanjutkan. Bisakah mayat jahat memakan hantu? Mo Nian terkejut. Long Chen memandangi makhluk hantu itu gelombang makhluk hantu itu berbicara dan memberi isyarat lagi, terus menunjuk ke matanya, lalu membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan dua taring, berpura-pura terlihat ganas. Dikatakan bahwa ada mayat jahat di dalam yang bisa melihat mereka. Mereka memiliki kemampuan khusus dan akan memakannya seperti tikus. Long Chen menjelaskan. Melihat tatapan ketakutan makhluk hantu ini, saya tahu bahwa mereka sangat takut pada mayat-mayat jahat itu. Ketika semua orang datang ke ruang terbuka ini, ada lekukan di dinding. Di setiap alur, ada mayat yang berdiri. Semua orang melihatnya, tetapi tidak menemukan tubuh ras manusia yang kuat. Ras iblis, ras darah, ras dunia bawah, ras kamu, ork. Monian memandangi mayat-mayat itu dan terus membedakan ras mereka. Panggilan Ketika Monian mendatangi setengah ork yang kuat, setengah ork itu tiba-tiba membuka matanya dan melompat turun dari dinding. Monian terkejut dan secara naluriah menamparnya dengan sekop. Bab 3825, Makam Utama Ork itu dijatuhkan ke tanah oleh Monian dengan sekop, tetapi tubuh ork itu sangat kuat dan tidak terluka. Dia berbalik dan melompat lagi. Jangan takut, itu dikendalikan oleh kelompok pembuat onar ini. Longchen buru-buru berkata. Longchen mengatakan ini, dan Monian melihat melalui perspektif Longchen bahwa ada makhluk hantu di tubuh setengah ork. Itu tidak tahu kapan memasuki mayat. Aku pergi, masih memiliki kemampuan ini. Monian terkejut. Ledakan. Palu perang di tangan para ork terlempar ke bawah. Jelas, makhluk hantu ini menerima perintah dari pemimpin kecil di bahu Longchen untuk membantu mereka mengumpulkan senjata sesuai dengan maksud Longchen. Pelestarian lengkap dari artefak alam, rune di atasnya juga merupakan rune kuno, dan kekuatan sumbernya telah dipertahankan. Sayangku, harta yang diperoleh di luar tidak ada bandingannya. Guoran berpelukan memegang palu perang, katanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Teknik casting dan skill prasasti benar-benar berbeda dari hari ini, dan jejaknya terlihat jelas. Ini sangat membantu penelitian kami tentang teknik pengecoran di saman kuno. Xia Chen juga tampak bersemangat. Dibandingkan dengan artefak alam yang diperoleh di luar, karena pelapukannya terlalu parah dan banyak bagian yang rusak, sulit untuk membalikkan metode saat dilemparkan. Ledakan. Ledakan. Saat ini, banyak mayat bergerak, dan makhluk hantu ini benar-benar memasuki mayat tersebut dan menggunakan mayat tersebut untuk mulai mengumpulkan senjata dan baju besi. Guoran dan Xia Chen sangat bersemangat sehingga rampasan ini dikumpulkan oleh mereka berdua, siap untuk kembali belajar. Dengan puluhan ribu mayat, total lebih dari 3.000 senjata dan lebih dari 200 buah baju perang dipanen, serta beberapa artefak lainnya. Hei, kamu menundukkan kepala dan menunjukkan tanduknya. Guoran memegang palu besar dan menghentikan makhluk hantu yang sedang bekerja. Makhluk hantu itu mengendalikan ork berkepala banteng. Ork berkepala banteng tidak memiliki senjata, tetapi tanduk bantengnya disukai oleh Guoran. Krune emas tumbuh di tanduk. Meskipun sudah mati selama bertahun-tahun, tanduk emas masih bersinar, memberi orang tekanan yang sangat menakutkan. Ledakan. Half ork berkepala banteng sangat patuh, menundukkan kepalanya, dan membiarkan Guoran meledakkannya dengan palu. Tubuh ork berkepala banteng ini luar biasa, lengan tertinggi Guoran masih sakit karena kelelahan, mulut harimau itu terbuka karena shock, dan hanya satu tanduk yang dicabut. Melihat Rune emas yang lebat di tanduk, napas yang berdebar kencang beredar, Guoran meneteskan air liur. Untungnya, Rune pada tanduk itu sendiri harus menjadi satu set kombinasi susunan, selama kamu menemukan titik masuknya, kamu dapat mengaktifkan kekuatan supernatural kelahiran tanduk. Bertatahkan di helm Anda, benda ini megah dan praktis, dan cocok untuk Anda. Xia Chen melihat tanduk itu dengan hati-hati, dan berkata dengan penuh semangat, tanduk ini memiliki Rune di dalam dan di luar, itu pasti harta yang langka. Hei, saudaraku, kamu masih mengenalku. Guoran tersenyum dan memasang tanduk banteng di helmnya dan memberi isyarat bola balik. Seperti yang dikatakan Xia Chen, helm Guoran bertatahkan tanduk banteng emas, dan tiba-tiba menjadi megah dan mematikan. Gaya seluruh armor menjadi berbeda, penuh keganasan. Guoran dan Xia Chen sedang sibuk, mengarahkan makhluk hantu itu untuk bekerja, mencoba yang terbaik untuk mengais semua harta di sini. Sangat disayangkan bahwa makhluk hantu ini mengendalikan mayat-mayat ini dan hanya dapat melakukan beberapa tindakan dangkal, tetapi mereka tidak dapat menggunakan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Kalau tidak, Long Chen akan memiliki tim penjaga yang kuat, apalagi makhluk hantu ini tidak memiliki banyak energi, dan waktu untuk mengendalikan jenazah terbatas. Makhluk sekecil itu, mengendalikan tubuh sebesar itu, menjadi beban bagi mereka terlalu berat, dan setelah beberapa saat, mereka tidak tahan lagi, melepaskan diri dari mayat, dan mulai beristirahat. Xia Chen dan Guoran menatap harta di sini, sementara Long Chen, Monian dan Yue Xiao Qian menatap udara hitam di alis mayat-mayat ini. Jip, tiba-tiba lelaki kecil di bahu Long Chen sepertinya mengerti apa yang sedang dipelajari Long Chen, dan dia berteriak. Dikatakan bahwa ki hitam ini adalah energi yang menjamin keabadian tubuh mereka. Makhluk hantu ini bergantung pada penyerapan ki hitam ini untuk mempertahankan hidup mereka. Mereka hanya berkeliaran di sana-sini, menggunakan gas hitam ini sebagai makanan, semoga kita tidak menghancurkan mayat-mayat ini. Kata Long Chen. Rasanya sedikit aneh, tata letak tempat pemakaman tidak sama dengan legenda. Dan penempatan mayat-mayat ini jelas tidak masuk akal, yang sedikit terkait dengan titik buta pengetahuan saya. Mon Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Long Chen dan Yue Xiaokian saling memandang, orang ini benar-benar bisa berpura-pura, jika Anda tidak mengerti, Anda tidak bisa menjelaskannya. Jika Anda harus mengatakan sesuatu tentang titik buta pengetahuan, mengapa titik buta Anda begitu besar? Jangan buta, Mon Yan, apakah kamu ragu bahwa yang disebut penguburan celestial ini adalah sebuah konspirasi? Long Chen bertanya. Konspirasi, maksudmu? Tidak mungkin. Mon Yan terkejut, dia mengerti apa yang dimaksud Long Chen, tapi dia masih tidak bisa mempercayainya. Penguburan adalah keinginan sendiri dari Dao Surgawi. Itu masuk akal. Mon Yan hanya bisa berkata, masih sedikit tidak bisa dipercaya. Mungkin saya curiga, dan saya selalu merasa ada yang tidak beres. Mari kita lihat pelan-pelan. Jika Anda benar-benar tidak dapat melihat apapun, tanyakan pada si kecil ini. Long Chen berkata, dia selalu merasa bahwa hari ini terkubur di langit. Ada yang tidak beres. Yuki melihat udara hitam di antara alis mayat-mayat ini. Dia selalu merasakan kesemutan di kulit kepalanya, seolah-olah dia telah menyentuh sesuatu yang sangat berbahaya. Melihat makam ini membuat Long Chen memikirkan lubang yang dalam di gunung Moling di benua Tianwu, dan juga memikirkan rantai logam dan kerangka besar di bawah jalan Wangu, serta bintang tak berujung yang dilihat melalui perspektif pembangkit tenaga-naga. Singkatnya, pemandangan diikat dengan rantai adalah perasaan yang sangat buruk. Setelah mengemasi semuanya, di bawah bimbingan makhluk hantu itu, semua orang langsung pergi ke makam kedua. Dengan mereka memimpin, semuanya berjalan sangat lancar. Berjalan lebih dari selusin makam berturut-turut, semua orang memanen harta yang tak terhitung jumlahnya, Xia Chen dan Gu Oran menjadi gila karena kebahagiaan gelombang terutama Xia Chen menemukan buku tentang jimat di cincin luar angkasa sekretaris orang Kuat Wen. Ada beberapa rune yang tercatat di zaman kuno, ini adalah harta yang luar biasa baginya. Di sisi lain, Long Chen, Monian dan Yue Xiao Qian tidak mendapatkan apa-apa, karena apa yang disebut harta ini tidak menarik bagi mereka bertiga, jadi diserahkan kepada mereka berdua. Tiga-tiga lihat sembilan, dua sembilan puluh delapan, artinya, semua makam di sini telah dijelajahi, dan bergerak maju, adalah makam inti. Monian telah memegang peta untuk perbandingan dan menyingkirkan peta itu. Setelah itu, wajahnya serius dan otentik. Saat ini, di depan semua orang, ada lorong besar. Lebar lorong itu puluhan ribu mil. Ini seperti sebuah dunia. Di akhir bagian itu, ada keheningan yang mematikan. Melihat akhir perikop, membuat jiwa orang tersengat dan ketakutan. Long Chen merentangkan tangannya, penunjuk pada jepit rambut di tangannya menunjuk ke ujung lorong. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Ayo pergi, rahasia terbesar harus disembunyikan di makam utama ini. Bab 3826, Kelelawar Darah Kingkong. Berjalan maju di sepanjang lorong besar, lima orang sekecil lima semut berjalan di jalan besar. Dan semakin jauh ke depan, tekanan yang tak dapat dijelaskan meningkat, menyebabkan rambut mereka berdiri tanpa sadar. Jip. Setelah berjalan ke depan sebentar, tiba-tiba makhluk hantu di bahu long Chen mulai berteriak. Ini memberitahu long Chen bahwa ada zona bahaya di depan, dan ada monster pemakan manusia di depan. Dan makhluk hantu lainnya tidak berani memimpin saat ini, tetapi bersembunyi di belakang long Chen dan yang lainnya. Semua orang bergerak maju dengan hati-hati, long Chen memegang belati di tangan kanannya, dan rune guntur melintas di tangan kirinya, siap menembak kapan saja. Monian juga telah memasuki kondisi pertempuran. Dia sudah datang ke sini. Tidak mungkin untuk tidak masuk dan melihatnya. Tidak peduli bahaya apa, dia harus bergegas maju. Ta-ta-ta. Tiba-tiba ada langkah kaki di depannya, dan long Chen melihat seorang pria kuat dengan pakaian aneh mondar-mandir. Itu adalah seorang pria parubaya dengan pedang panjang di punggungnya dan wajah acuh-ta-acuh. Long Chen dan yang lainnya terkejut saat melihat pria itu. Dia adalah raja dunia nyata. Darahnya melonjak seperti laut, dan kulitnya sehalus batu giyok. Mati. Yang paling penting adalah meskipun orang ini adalah Rilem King, dia sangat memaksa. Ruang di sekelilingnya terus terdistorsi, dan pemandangannya menakjubkan. Ketika long Chen dan yang lainnya mendekati jarak tertentu, tiba-tiba pria kuat yang membawa pedang panjang itu berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah long Chen dan yang lainnya. Ketika dia melihat long Chen dan yang lainnya, mata semua orang pedih, long Chen terkejut, dan dia memiliki keinginan yang menakutkan. Orang ini adalah Jian Siu. Kapan? Ketika long Chen memahami identitas orang ini, dia mengayunkan belati dari tangannya, dan pada saat ini orang kuat itu telah menebas dengan pedang, dan dengan ledakan keras, pedang panjang di tangan orang itu dihancurkan oleh belati tajam. Potong menjadi dua bagian. Ledakan. Monian menamparnya dengan sekop, dan pria itu diblokir dengan pedang patah, percikan api memercik kemana-mana, dan Monian dikejutkan oleh pria itu. Sangat kuat. Jantung Monian membeku, pedang panjang pria ini dipotong, dan hanya satu gagang yang tersisa, yang bahkan bisa menghalangi pukulannya. Cici. Tangan itu menghentikan ayunan pedang, dan gagang pedang benar-benar melahirkan energi pedang sutra, merobek kehampaan dan membunuh long Chen. Ki pedang yang dibangkitkan pada pedang yang patah membuat pria yang kedinginan itu merasa dingin di tulangnya. Orang ini pasti master kendo sebelum hidupnya. Bang. Pria itu menghadap long Chen, dan long Chen memotong lengannya dengan belati. Monian mengambil kesempatan untuk menamparkan bagian belakang kepala pria itu dengan sekop, dan pria itu ditembak jatuh ke tanah. Xia Chen memegang jimat itu dan hendak menamparkan orang itu. Tiba-tiba, wajah long Chen berubah dan dia mendorong Xia Chen pergi. Hati-hati. Mencemohkan. Long Chen baru saja mendorong Xia Chen menjauh ketika pria itu hanya memiliki satu tangan tersisa, dan Ku Zi menunjukkannya, yang sebenarnya memicu cahaya pedang berdarah, yang baru saja terbang melewati pipi Xia Chen. Ledakan. Cahaya pedang berwarna darah menghantam bagian atas kepala, membuat ledakan yang menghancurkan langit, dan seluruh bagian itu bergetar untuk sementara waktu. Pukulan ini sangat kuat. Semua orang ketakutan. Pria ini terlalu menakutkan. Tanpa senjatanya, dia masih bisa memberikan pukulan yang begitu mengerikan. Panggilan. Xia Chen menghindari pukulan itu, mengulurkan tangan dan menamparkan jimat di alis pria itu. Sungguh mayat jahat yang menakutkan. Untungnya, bos memotong pedang panjangnya di awal. Saya khawatir ada banyak trik mengerikan di belakangnya yang tidak dia gunakan. Guoran berkata dengan rasa takut yang masih ada. Hati semua orang bergetar, pembudidaya pedang ini terlalu kuat. Untungnya dia tidak memberinya terlalu banyak ruang untuk bermain, kalau tidak dia akan benar-benar mati. Sayang sekali pedang panjang ini. Guoran mengambil pedang yang patah itu dan melihat ketubuh pedang yang berkilau seperti cermin. Long Chen mendengar kata-kata itu dan menyingkirkan belati itu. Bukan karena Long Chen merasa tidak enak dengan pedang panjang itu, tetapi dia tidak menggunakan belati dengan baik. Dia hampir memblokirnya sekarang. Lebih baik memakai pisau minghong, yang lebih aman. Belati ini tidak cocok untuk pertempuran. Bos, ada sisa keoski di tubuh orang ini. Saya dapat menggunakan jimat untuk mengekstraksi keoski untuk sementara. Sementara semua orang berbicara, sia Chen mempelajari mayat itu dan menemukan bahwa mayat jahat itu telah abadi selama ratusan juta tahun karena didukung oleh ki kekacauan di tubuhnya. Namun, keoski ini menyatu dengan korski, yang tidak dapat diserap secara langsung, tetapi dapat diekstraksi terlebih dahulu, baru kemudian menemukan cara untuk memurnikannya. Keoski yang dimurnikan dapat digunakan. Jika teori sia Chen berhasil, itu akan menjadi metode yang sangat luar biasa untuk mengeluarkan ki kekacauan dari 3.000 dunia. Jika jumlahnya cukup besar, para prajurit darah naga yang belum memasuki 3.000 dunia akan memiliki kesempatan untuk ditambahkan di masa mendatang. Titik. Om. Jimat yang ditempelkan sia Chen pada mayat itu dengan cepat menyala, dan mayat itu dengan cepat layu dan akhirnya berubah menjadi abu. Tanpa aura kekacauan, tubuhnya langsung membusuk. Senior, aku minta maaf. Sia Chen menyingkirkan jimat itu dan membungkuk ke pembangkit tenaga manusia. Debu kembali menjadi debu, bumi kembali menjadi bumi, saya percaya pendekar pedang yang kuat ini lebih baik dilenyapkan daripada diabadikan seperti ini. Kata Monian. Jelas dia adalah seorang pembudidaya pedang yang kuat, tetapi dia menjadi mayat berjalan yang tidak sadarkan diri. Pengalaman ini sangat emosional. Sia Chen, kami akan bertanggung jawab untuk menarik perhatian mayat jahat lainnya sebentar lagi. Anda bertanggung jawab untuk menempelkan rune segel. Mari kita bekerja sama. Mayat jahat ini terlalu kuat, jadi berhati-hatilah. Desak Long Chen. Setelah berbicara, semua orang terus bergerak maju, dan semua orang bersemangat, tidak berani ceroboh. Mencemohkan. Berjalan, tiba-tiba sangat tiba-tiba, kehampaan melintas, dan cahaya dingin melesat lurus ke arah Yue Xiaokian. Kapan? Yue Xiaokian mengayunkan pedangnya untuk memblokir, dan percikan api memercik. Kekuatan besar membuat lengan Yue Xiaokian mati rasa, dan wajah Yue Xiaokian sedikit berubah. Bagaimana situasinya? Semua orang terkejut dan tidak melihat apa itu. Entahlah, sepertinya itu senjata tersembunyi, tapi tidak terlihat seperti itu. Kecepatannya terlalu cepat, dan saya tidak bisa melihat dengan jelas. Yue Xiaokian gelombang melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menentukan apa itu. Kapan? Tiba-tiba, Saber Minghong Long Chen meraung, dan dengan suara keras, Saber Minghong tiba-tiba bergetar, dan cahaya berwarna darah terguncang dan menghantam dinding, menyebabkan seluruh lorong bergetar lagi. Titik. Pada saat itu, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah kelelawar berwarna darah seukuran kepalan tangan, dengan tubuh berwarna merah darah, cakar dan taring yang tajam, sayap seperti pisau, dan wajah yang mengerikan. Itu kelelawar darah King Kong yang legendaris. Seru Yue Xiaokian saat melihat kelelawar itu. Kelelawar darah King Kong adalah sejenis roh yang menakutkan dan ganas. Cakar dan giginya sangat beracun, dan korbannya tidak berdaya. Selain itu, tubuhnya sangat tangguh. Gigi, cakar, dan sayapnya adalah artefak alami, lebih tajam dari emas abadi. Tajam dan keras. Panggilan Kelelawar darah Fajra menghantam dinding, tiba-tiba sayapnya bergetar, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Bahkan memiliki kemampuan untuk tidak terlihat. Saat menghilang, saraf semua orang tiba-tiba menjadi tegang. Bab 3827, Api Matahari Cici Kelelawar darah King Kong terbang bola balik di udara, secepat kilat, dan jika meleset, itu akan menjadi tidak terlihat. Kapan Long Chen menyerbu untuk waktu yang lama, dan akhirnya memanfaatkan kesempatan itu lagi, memukul pisau prapenilaian, memukul kelelawar darah King Kong, dan dengan ledakan keras, kelelawar darah King Kong ditembakkan ke tanah. Panggilan Sebelum melompat, Xia Chen menerbangkan jimat, membungkus kelelawar darah Fajra, jimat itu bersinar, dan kelelawar darah Fajra tidak bisa bergerak. Energi kacau di kelelawar darah King Kong telah habis. Saat jimat itu digeledah, tubuh kelelawar darah Raja Kong tidak berubah. Long Chen meletakkan tubuh kelelawar darah King Kong di tangannya dan menghela nafas, tubuh kelelawar darah King Kong sangat kuat. Berkat ukurannya yang kecil, jika tumbuh menjadi raksasa, saya khawatir tidak ada makhluk yang dapat menaklukkannya. Petik 2 Tanpa aura kekacauan, tubuh kelelawar darah King Kong dapat dipertahankan sepenuhnya, yang cukup untuk membuktikan kengerian kelelawar darah King Kong, yang benar-benar fatal. Jip Makhluk hantu di bahu Long Chen berteriak beberapa kali, lalu tubuhnya bergetar dan menghilang. Kelelawar darah Raja Kong di tangan Long Chen tiba-tiba bergerak, tubuhnya bergoyang, dan Guoran terkejut seperti sambaran petir. Jangan membuat masalah. Teriak Long Chen dengan dingin, kelelawar darah Raja Kong segera terbang kembali ke tangan Long Chen dengan jujur. Ternyata makhluk hantu itu menduduki tubuh kelelawar darah Raja Kong dan sengaja menakuti Guoran. Makhluk hantu ini sangat nakal, dan siapapun yang penakut suka menakut-nakuti siapapun. Saya tidak menyangka bisa mengendalikan tubuh kelelawar darah King Kong, dan kecepatannya tidak berkurang. Tampaknya makhluk hantu ini kemungkinan besar adalah makhluk burung sebelum kematiannya, kata Yue Xiao Qian. Makhluk hantu itu bisa mengendalikan kelelawar darah King Kong ini, jadi semua orang tidak menyangka meski bisa mengendalikan mayat jahat sebelumnya, mereka hanya bisa melakukan tindakan sederhana dan tidak bisa bertarung. Bagus, aku juga punya pembantu. Xia Chen tersenyum. Makhluk hantu, yang memiliki tubuh kelelawar darah Raja Kong, tampaknya menjadi jauh lebih percaya diri, dan mengambil inisiatif untuk memimpin di depan, dan tiba-tiba kelelawar darah Raja Kong terbang kembali. Ledakan Bagian yang gelap bergetar untuk sementara waktu, dan ekspresi semua orang berubah, hanya untuk melihat lebih dari selusin mayat jahat meraung dan menyerbu. Mengapa orang bodoh ini tiba-tiba menarik begitu banyak orang? Semua orang terkejut, dan kelelawar darah King Kong tiba-tiba memperingatkan lebih dari selusin mayat. Tidak ada cara lain selain bertarung. Cincin Dewa di belakang Long Chen mekar, dan pisau Ming Hong meraung dan menebas makhluk dengan sayap di belakangnya. Ledakan Dengan ledakan keras, makhluk itu dipukul mundur oleh pisau Long Chen, dan di bawah pukulan penuh Long Chen, makhluk abadi dari alam Raja Abadi ini tidak tahan. Panggilan Makhluk itu diguncang oleh Long Chen, dan hendak melawan ketika jimat dicetak dengan tepat di alisnya, dan makhluk itu tidak bisa bergerak dan langsung disegel. Ledakan Mon Yan juga merobohkan satu dengan sekok, Xia Chen menjentikan jarinya, dan jimat terbang keluar, menyegel makhluk itu. Boom-boom-boom. Long Chen, Mon Yan, Yue Xiao Qian, dan Guo Ran menembak pada saat yang sama, mereka tidak perlu bertarung dengan mayat jahat itu, mereka hanya perlu memberi Xia Chen kesempatan untuk menyegel. Hanya saja makhluk ini terlalu kuat, dan butuh banyak usaha lima orang untuk menyegel lebih dari selusin makhluk ini. Tubuh ini terlalu kuat, dan semuanya sangat kuat. Ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Mon Yan melihat mayat-mayat yang disegel ini, dan wajahnya tidak bisa tidak terlihat bermartabat. Ini semua adalah mayat jahat di alam Raja Abadi. Mereka berlima sudah berjuang untuk menangani lebih dari selusin. Bagaimanapun, ini bukan tanah. Hukum surga berbeda, dan ruangnya kecil. Saya tidak tahu apakah visi dapat dipanggil. Bahkan jika sebuah visi dipanggil, saya tidak tahu apakah itu akan ditekan. Ini masih mayat jahat di alam Raja Abadi. Jika Anda menemukan mayat jahat di alam yang mulia dewa, itu akan selengkap mereka. Itu akan terlalu berbahaya. Saya tidak tahu berapa banyak jiwa yang terkubur di tempat pemakaman langit ini. Jiwa-jiwa di kuburan yang mereka lihat sebelumnya semuanya busuk, tetapi jiwa-jiwa di sini semuanya utuh. Dibandingkan dengan mayat jahat yang saya temui ketika saya pertama kali masuk, mayat jahat di sini jauh lebih kuat sehingga tidak mungkin dihitung dengan alasan. Untuk pertama kalinya, Monian merasa tidak ada dasarnya. Ini adalah waktu sejak dia merampok makam. Pertama kali saya menemukan tempat yang berbahaya. Ketika Xia Chen mengambil kembali jimat itu, kecuali mayat dari dua pembangkit tenaga manusia yang langsung berubah menjadi abu, mayat lainnya tidak membusuk. Meski mereka tersedot keluar dari keoski, tubuh mereka masih bisa dipertahankan. Ketika semua orang melihat tubuh kedagingan ini, mereka tidak bisa tidak merasakan rambut di hati mereka. Setelah miliaran tahun, mayat masih bisa diawetkan. Ini terlalu menakutkan. Long Chen melihat mayat-mayat ini, dan tiba-tiba hatinya bergerak, dan pikirannya tenggelam ke dalam ruang yang kacau. Ditemukan bahwa pada panel pintu yang terlempar ke ruang kacau, partikel kecil muncul, totalnya lebih dari selusin. Titik Yang mengejutkan Long Chen adalah pohon dewa Jianmu di ruang kacau mulai layu di area yang luas, dan vitalitas mereka tampaknya terkuras secara diam-diam. Tidak hanya pohon kayu suci, tetapi juga obat-obatan berharga yang ditanam Long Chen telah layu, hanya pohon kaca berwarna-warni dan pohon surgawi yang tidak terpengaruh sama sekali. Apakah partikel-partikel ini adalah tunas pohon? Apakah itu menyerap vitalitas untuk memasok dirinya sendiri? Jantung Long Chen berdetak kencang. Jika ini benar, itu akan terlalu sombong. Tampaknya buku kaca berlapis tujuh harta karun dan pohon daus surgawi tidak berani bergerak, dan tanaman spiritual lainnya secara paksa dikuras vitalitasnya. Teratai air mata ajaib tampaknya menolaknya dengan gila-gilaan, mencegahnya menarik vitalitasnya sendiri, tetapi daunnya juga mulai menunjukkan tanda-tanda layu, dan jelas tidak dapat menolak. Anda harus tahu bahwa bunga teratai mata ajaib adalah spesies mayat hidup. Ini sangat kuat, sekarang telah mencapai tingkat urutan kelima, yang setara dengan alam umat manusia. Karena setelah pohon dewa Jianmu tumbuh hingga batasnya, sebelum pohon kaca berlapis tujuh harta karun masuk, semua nutrisi telah diserap oleh teratai air mata ajaib, sehingga akan tumbuh sangat kuat. Sekarang panel pintu ini masuk, untuk membawa kayu mati ke musim semi, itu akan dengan panik menyerap kekuatan hidup di sini. Setelah kekuatan hidup di tanah diserap, ia akan menyerap kehidupan tanaman spiritual lainnya. Dan melihat penampakan bunga teratai dengan mata ajaib, sepertinya tidak akan bertahan lama. Pada saat itu, tumbuhan spiritual di seluruh ruang yang kacau, kecuali pohon kaca berlapis tujuh harta karun dan pohon dao surgawi, akan tersedot sampai mati oleh panel pintu ini. Hati Longchen bergerak, dan dia mengulurkan tangan dan melemparkan mayat makhluk-makhluk ini ke tanah ke dalam ruang yang kacau. Saat jenazah memasuki ruang yang kacau, tanah hitam itu seperti serigala lapar, menelan jenazah dalam sekejap. Mayat-mayat ini melepaskan nafas kehidupan yang sangat besar dalam sekejap. Pada saat itu, tumbuhan spiritual di ruang kacau itu seperti bibit yang akan mati. Menyerap nafas vital itu seperti orang gila. Yang paling penting adalah gelombang masih ada energi kacau yang tersisa di mayat-mayat ini, yang tidak dapat dihapus oleh Xia Chen, tetapi di sini, semuanya dilepaskan. Ketika energi kekacauan dilepaskan, seluruh ruang kekacauan tampaknya menjadi aktif sekaligus, dan bahkan bunga teratai emas di atas kehampaan menjadi spiritual. Klik. Tiba-tiba panel pintu di ruang yang kacau dibanting dengan ringan, sebuah partikel seukuran ibu jari di panel pintu pecah, dan kuncup hitam tumbuh di dalamnya. Panggilan. Tunas hitam baru saja muncul, segumpal api hitam membungkus tunas itu, dan tunas itu ada di dalam api. Begitu nyala api muncul, Huolinger, yang masih berbaring di kejauhan, melompat. Ini adalah api tayin. Ini bukan kayu kembang sepatu, tapi kayu tayin. Long Chen terkejut. Bab 3828, dikembangkan. Api tayin menempati urutan ke-7 dalam daftar api surgawi, peringkat di atas jiwa es. Di bawah api matahari, itu adalah api paling yin dan lembut di dunia, yang merupakan kebalikan dari api matahari yang paling kaku dan yang. Long Chen tidak tahu pohon tayin, tapi dia tahu api tayin, karena api hitam ini mengalir seperti air. Api yang memiliki karakteristik yang sama dengan air, hanya api roh air terbalik di daftar api bumi, dan api yin di daftar api langit. Api hitam hanya seukuran tetesan air, dan dibungkus dengan kuncup lembut seukuran biji wijen. Fluktuasinya tidak kuat, tetapi ketika jiwa menembus ke dalamnya, ia dapat merasakan energi tak terbatas yang terkandung dalam nyala api kecil ini. Hanya saja energi ini sangat lembut dan tidak menunjukkan keunggulan apapun. Long Chen terkejut dan buru-buru berkata, Gadis, ini adalah api yang menyertai pohon tayin. Anda tidak bisa memainkannya sekarang, Anda harus memakannya, dan Anda harus menunggu pohon itu tumbuh besar. Setetes api tayin seperti itu tidak cukup bagi Huolinger untuk menempel di antara giginya, dan dikatakan bahwa kayu tayin dan api tayin saling menyertai. Tanpa api tayin, kayu tayin juga akan mati. Jika Huolinger tidak bisa menahan diri dan memakannya, Long Chen bahkan mungkin tidak punya tempat untuk menangis. Long Chen menghitung, dan di atas pintu kayu, terdapat total 108 biji api, yang merupakan tunas dari 108 pohon bulan. Hanya 108 pucuk muda yang lebih kecil dari biji wijen ini yang menghabiskan vitalitas tanpa akhir di ruang yang kacau. Long Chen tidak tahu berapa banyak vitalitas yang mereka butuhkan untuk tumbuh dewasa, yang mungkin jauh dan jauh. Proses Namun, kayu yin bulan, kayu suci legendaris, lebih kuat dari artefak alam itu sendiri, jadi Anda tahu betapa berharganya itu. Dan itu juga disertai dengan api yin. Ketika pohon suci ini tumbuh, kayu yin tumbuh, dan Huolinger akan memiliki aliran makanan yang stabil. Kali ini Long Chen telah tumbuh besar. Begitu pohon yin bulan tumbuh, itu akan memberinya vitalitas tanpa akhir, dan dia tidak lagi takut cedera. Pada saat yang sama kegembiraan, Long Chen juga tahu bahwa jumlah mayat yang dibutuhkan oleh pohon bulan ini untuk tumbuh mungkin di luar imajinasinya. Tapi tidak masalah, musuhnya ada di sembilan hari dan sepuluh tempat, dan ada ras besar yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak perlu menemukannya sendiri. Selama dia cukup kuat, dia tidak perlu khawatir tentang ini. Long Chen bergerak dalam hatinya, mengeluarkan belati, dan membagi panel pintu menjadi satu bagian, dan akhirnya membaginya menjadi 108 bagian. Belati hitam memotong emas dan batu giyok, memotong besi seperti lumpur, dan saat memotong pilar gerbang emas abadi, itu sama dengan memotong tahu. Tapi sangat sulit untuk memotong pintu kayu ini, seperti pisau tumpul yang memotong daging urat daging sapi. Saat panel pintu ini dipotong, kekuatan jiwa Long Chen banyak dikonsumsi. 108 panel pintu, bersama dengan kecambah lembut, tersebar di sekitar ruang kacau, dan ruang kacau yang dipromosikan ke alam raja abadi 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Ada ruang terbuka di sekitarnya, Long Chen menyebarkan 108 pucuk pohon ke area tepi, sehingga tidak langsung mempengaruhi area inti, jika tidak saat tumbuh, ladang obat di tengah akan hilang. Hukum yang digunakan. Ruang kacau hari ini terlalu besar, dan ada ruang kosong di mana-mana. Hanya intinya yang ditanami pohon suci jianmu, dan ada lebih dari 90% area sekitarnya, yang semuanya merupakan ruang terbuka. Hanya saja pohon yin bulan belum tumbuh, jadi Long Chen tidak dapat mengorbankan pohon suci dan bunga lili air mata ajaib ini, jika tidak dia akan terluka dan tidak akan ada vitalitas untuk pulih. Jadi Long Chen memindahkan 108 kuncup pohon dan menjaga jarak tertentu, jangan sampai mereka merebut pohon jianmu dan teratai mata ajaib sampai mati. Ketika pohon yin bulan belum tumbuh dan tidak dapat menyerap vitalitas, Long Chen akan merasa malu. Setelah semua pekerjaan ini, kesadaran Long Chen keluar dari ruang yang kacau, Monian dan yang lainnya melihatnya tiba-tiba berdiri diam, dan mereka tidak mengganggunya. Beberapa orang mendiskusikan cara bertarung. Di antara kerumunan, jimat Xia Chen adalah musuh dari mayat jahat, dan Monian juga memiliki beberapa jimat, tetapi mereka digunakan untuk menyelamatkan nyawa, dan mereka dengan mudah enggan menggunakannya. Tapi Xia Chen berbeda, dia bisa menggambar kapan saja, dan dia bisa menggambar satu dengan lambayan tangannya yang besar. Sebelum memasuki 3.000 dunia, Xia Chen menyiapkan kertas prasasti dan cairan prasasti yang tak terhitung jumlahnya, cukup untuk digunakan selama beberapa tahun. Beberapa orang mempelajari metode pertempuran, cara mendapatkan waktu dan sudut tembakan terbaik untuk Xia Chen, cara mengekspos kepala musuh semaksimal mungkin, dan berusaha untuk memecahkan mayat jahat dengan kecepatan tercepat dan usaha paling sedikit. Titik. Ayo pergi, ayo lanjutkan. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia memarahi kelelawar darah Raja Kong di bahunya. Makhluk hantu ini sangat nakal dan tidak bisa dikendalikan sama sekali. Baru saja, itu dengan sengaja menarik begitu banyak mayat jahat hanya untuk melihat bagaimana semua orang sedang terburu-buru. Bukannya buruk, hanya saja secara alami penasaran dan ingin mencoba segalanya, seperti anak nakal, sulit diatur. Jadi hantu selalu tidak populer, dan pembuat onar adalah makhluk tingkat rendah dalam hantu, dan mereka bahkan lebih menyebalkan. Jika itu karena Long Chen memiliki jejak kaisar hantu di tubuhnya, mereka mungkin akan lebih melanggar hukum. Titik. Setelah Long Chen ditegur dengan keras, jiwa hantu itu tiba-tiba menjadi jauh lebih jujur dan terus memimpin. Tapi kali ini, ia tidak berani datang ke sini, hanya menarik satu atau dua mayat jahat sekaligus, Monian dan yang lainnya bisa seragam mudah. Mayat tersegel ini, Long Chen melemparkan langsung ke ruang kacau, diserahkan ke tanah hitam untuk dimakan, melepaskan banyak vitalitas untuk memelihara tanaman spiritual di ruang kacau. Semua orang pergi jauh-jauh, memenggal ratusan mayat jahat di sepanjang jalan. Mayat jahat ini terdiri dari berbagai jenis, dan masing-masing sangat kuat, dan semakin sulit untuk dihadapi. Bahkan ada beberapa mayat jahat dengan kesadaran bertarung yang sangat kaya. Xia Chen gagal menyegel beberapa kali, tetapi Long Chen menggunakan kekuatan guntur, menusuk alisnya, dan membunuhnya dengan cara yang paling kejam. Untungnya, kekuatan guntur Leilinger adalah guntur perampokan, yang sangat menahan mayat-mayat jahat ini. Setelah mencapai titik kunci, ia dapat membunuh dengan satu pukulan. Saat kerumunan bergerak maju gelombang, mayat jahat di depan menjadi semakin kuat. Awalnya itu hanya mayat jahat di tahap awal Raja Peri. Kemudian, mayat jahat di tahap akhir Raja Peri muncul, dan akhirnya Raja Kerajaan yang menakutkan. Mayat jahat muncul. Itu adalah monster yang menakutkan dengan panjang tubuh 10.000 mil, yang hampir menyegel seluruh bagian. Kidan darah yang mengerikan menekan pernapasan Long Chen dan yang lainnya. Long Chen dan Mo Nian menyerang dari kiri dan kanan, dan bekerja sama dengan Jimat Xia Chen. Segel, hampir tidak tersegel. Ketika Long Chen melemparkannya ke ruang yang kacau, vitalitas yang tak ada habisnya meletus. Pohon Dewa Jianmu dan Teratai Mata Ajaib, yang sudah mulai layu, menjadi subur dalam sekejap, dan bahkan pohon bulan itu tumbuh dari ukuran biji wijen. Tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan menjadi seukuran kacang hijau. Long Chen sangat gembira. Mayat jahat di alam semesta memiliki vitalitas yang menakutkan. Jika itu adalah mayat jahat para dewa, lalu apa? Sama seperti Long Chen yang sangat gembira, kelelawar darah Raja Kong yang memimpin jalan tiba-tiba berteriak ngeri. Tidak baik, wajah Long Chen tiba-tiba berubah, dan dia bergegas maju seperti sambaran petir. Bab 3829, Tamu Tak Diundang Ketika Long Chen bergegas maju, saya melihat kelelawar darah Fajra yang dikendalikan oleh makhluk hantu, gemetar di lorong, pada saat yang sama, ada kekuatan aneh yang menghisap dan menariknya, mencoba mengeluarkan makhluk hantu dari tubuh. Kelelawar darah King Kong terkelupas. Jip! Makhluk hantu itu berjuang dengan panik, tetapi tubuh mereka sudah mulai terlepas dari tubuh mereka dan akan disedot oleh kekuatan misterius. Ledakan Long Chen jatuh dengan pisau, kehampaan bergetar, dan bila tajam memotong kehampaan, seolah-olah ada sesuatu yang terpotong dengan pisau. Kelelawar darah King Kong berada di luar kendali kekuatan aneh untuk sesaat, dan sangat ketakutan hingga melarikan diri kembali ke bahu Long Chen, tidak berani bergerak. Long Chen melihat ke depan. Dalam kegelapan, Long Chen melihat ular sanca raksasa. Anehnya, mata ular piton raksasa itu berada di lubang hidung. Murid! Long Chen memandangi piton aneh itu dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Di mata itu, ada pola aneh, dan pola itu mengalir, mengandung kekuatan tak terbatas. Hanya dengan melihatnya, Long Chen merasakan pikiran pusing, dan kekuatan spiritual yang kuat akan menyerang jiwanya. Mata Iblis Dalam benak Long Chen, keempat kata ini muncul untuk pertama kalinya. Ini adalah makhluk purba yang menakutkan, roh ganas tingkat mimpi buruk, dan keberadaan yang membuat banyak makhluk ketakutan. Jip! Makhluk hantu di bahu Long Chen memekik dengan liar. Dikatakan bahwa makhluk ini baru saja muncul, dan tidak ada saat dimainkan kemarin. Namun, hantu tidak memiliki konsep waktu. Hari kemarin yang dibicarakannya mungkin benar-benar kemarin, atau mungkin jutaan tahun yang lalu. Saat ini, Monian dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Ketika Yue Xiaokian melihat piton hantu bermata setan ini, matanya penuh keterkejutan. Jelas, dia juga mengenali makhluk menakutkan ini. Om! Tiba-tiba, seluruh dunia terbalik, tanah runtuh, dan kemudian langit menyala, Long Chen dan yang lainnya terkejut menemukan bahwa mereka telah dipindahkan dari makam dan datang ke gerbang tempat tulang yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang terkejut. Tidak, kami menanam ilusi. Long Chen melihat kelelawar darah Fajra di bahunya, wajahnya tiba-tiba berubah, tangannya disegel, dan dia berteriak, dan kekuatan jiwa yang keras pecah. Ledakan. Ruang di depan mereka hancur seperti cermin, dan semua orang muncul kembali di lorong, dan suara cemas dari makhluk hantu datang dari telinga mereka. Ternyata piton hantu murid iblis menggunakan ilusi, yang membuat semua orang salah mengira bahwa itu diteleportasi keluar dari makam, dan ilusi bahwa lima orang dapat diserang pada saat yang sama-sangatlah menakutkan. Alasan mengapa Long Chen menyadari itu salah adalah karena dia ketika saya menemukan kelelawar darah King Kong di pundak saya, tidak ada fluktuasi jiwa, dan saya segera tahu bahwa itu tidak baik. Panggilan. Semua orang melepaskan diri dari ilusi, mulut berdarah terbuka, dan hisap yang mengerikan menarik mereka langsung ke mulut dan terbang menjauh. Pada saat yang sama, hisapan yang mengerikan sepertinya menyedot jiwa manusia. Umum. Panah penembus awan. Ketika Mon Yan hancur, itu seperti ledakan yang menggelegar, busur dewa itu seperti bulan purnama, dan anak panah terbang keluar. Mata piton itu hancur. Om. Pada saat ini, jimat terbang keluar dari Xia Chen dan tercetak di dahi piton hantu murid iblis. Dengan dentuman keras, piton hantu murid iblis, yang panjangnya ribuan mil, jatuh ke tanah dengan dentuman, tidak bergerak. Ini terlalu mesum. Mereka semua adalah makhluk yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan mereka tidak tahu detailnya. Guoran mau tidak mau berkata, dia tidak mengerti apa yang terjadi dari awal sampai akhir, seperti orang bodoh, kuat dan kuat tidak bisa. Orang-orang ini bukan dari era yang sama dengan kita. Kami tidak tahu kekuatan supernatural kelahiran mereka. Kita tetap harus berhati-hati. Tempat ini akan terbalik jika kita tidak melakukannya dengan benar. Mon Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Dia bahkan tidak mengenali piton hantu murid setan ini. Tempat pemakaman ini terlalu berbahaya. Setiap monster sangat menakutkan. Aura kacau di tubuh monster piton ini sangat banyak, puluhan kali lipat dari makhluk lain. Xia Chen mengambil jimat itu dan merasakan aura kacau yang bergejolak di jimat itu. Aku sudah menyimpan taringnya. Guoran mencabut taring piton hantu murid iblis. Long Chen melemparkan mayat piton hantu bermata setan ke ruang yang kacau. Mayat itu dengan cepat ditelan, melepaskan energi kehidupan dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, sisa energi kekacauan juga dilepaskan, memelihara semua tumbuhan spiritual di ruang kacau. Titik Pohon bulan yang tumbuh sangat lambat, dari ukuran kacang hijau, dengan cepat tumbuh setinggi 1 inci, dan api hitam yang melilitnya juga tumbuh sedikit lebih besar. Huolinger seperti anak rakus, hanya menjaga pohon bulan ini, berharap mereka akan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi dalam sekejap. Jelas, semakin kuat mayatnya, semakin kuat vitalitasnya, dan semakin banyak keoski yang tersisa. Saat mayat-mayat ini membusuk, ruang yang kacau juga mengalami perubahan, terutama pohon daus surgawi dan pohon kaca berlapis 7 harta karun, yang bahkan lebih bersinar dan bercahaya. Setelah membunuh piton hantu murid setan, hantu tidak berani melangkah maju, dan kelelawar darah facera di bahu Long Chen juga menggigil. Jelas, itu ketakutan barusan. Makhluk hantu ini juga memiliki sesuatu untuk menahannya, dan pembuat onar itu sendiri tidak kuat, dan mudah dibunuh ketika bertemu dengan makhluk yang ditahan. Sekarang takut dan tidak berani datang lagi. Long Chen tidak mempersulit si kecil ini. Jika Long Chen memesannya, bahkan jika takut, itu harus menggigit peluru. Setelah mengalami piton hantu murid iblis, semua orang menjadi lebih berhati-hati. Long Chen dan Mo Nian menjelajahi jalan ke depan, Xia Chen dan Yue Xiaokian berada di tengah, dan setelah Gu Oran bangkrut, semua orang bergerak maju perlahan. Segera ada mayat jahat di depan. Pada bagian ini, Mo Nian mencoba berkali-kali. Tidak peduli bagaimana dia memperbaiki pakaian kamuflasenya, dia akan diserang. Setelah mengalami terlalu banyak kegagalan, semua orang hanya membongkar pakaian kamuflase, agar tidak mempengaruhi tindakan mereka. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di depan, dan puluhan mayat yang menakutkan menemukan mereka dan bergegas keluar dari kegelapan. Begitu mereka muncul, tekanan sihir yang menakutkan membuat Long Chen dan yang lainnya gemetar, dan Mo Nian terkejut. Lusinan mayat iblis datang sekaligus, yang sangat fatal. Menekan segel ajaib, buka. Yue Xiaokian tiba-tiba membentuk segel di tangan gioknya, alisnya bersinar, dan cahaya ilahi menerangi lorong itu. Mayat iblis yang terbang tiba-tiba bergetar, dan mereka tidak bisa bergerak untuk sesaat. Xia Chen sangat gembira ketika dia melihat ini, dia melambaikan tangannya yang besar, dan serangkaian jimat terbang keluar, menyegel pusat kekuatan iblis ini, dengan segel penekan iblis Yue Xiaokian, dan menaklukkan lusinan mayat jahat tanpa usaha. Ini sangat keren. Mo Nian dengan tulus memuji bahwa klan iblis jelas merupakan musuh dari klan iblis. Pantas saja klan iblis melihat klan iblis seolah-olah mereka melihat musuh yang membunuh ayah mereka. Setelah membuang mayat-mayat ini gelombang semua orang terus bergerak maju, tapi kali ini, lebih dari selusin pembangkit tenaga klan darah menyerbu sekaligus, Mo Nian dan Long Chen pecah dengan sekuat tenaga, dan dengan kerjasama semua orang, mereka hampir tidak bisa menyingkirkannya. Ambil mayat-mayat ini. Dan Mo Nian hampir digigit oleh mayat jahat ras darah. Semakin jauh ke depan, semakin mengerikan mayat jahat itu. Mayat jahat hari ini semuanya berada pada tingkat kekuatan para dewa, dan mereka semakin sulit untuk dihadapi. Itu dalam kelompok, mencoba memimpin mereka satu persatu untuk menangani mereka, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Jip. Pada saat ini, hantu di bahu Long Chen menjerit. Itu memberitahu Long Chen bahwa mayat-mayat jahat ini tidak ada di sana ketika mereka datang terakhir kali. Mereka baru saja lahir. Ketika mereka datang terakhir kali, mayat jahat yang kuat, masih jauh di depan. Long Chen memberitahu semua orang apa yang dia katakan, dan semua orang tidak bisa menahan nafas. Apakah ada mayat jahat yang lebih mengerikan di depannya? Apakah masih mungkin untuk pergi dengan cara ini? Tidak mungkin menerobos seperti ini, Anda harus memikirkan cara untuk melakukannya. Saat semua orang sedang berpikir keras, wajah Monian tiba-tiba berubah. Seseorang memasuki kuburan, tepat di belakang kita. Bab 3830, Kebangkitan dari Kematian. Bagaimana mungkin? Semua orang terkejut. Organ yang saya tinggalkan disentuh oleh seseorang, pasti ada yang masuk, dan ada beberapa orang. Kata Monian. Lalu bagaimana melakukannya? Bunuh kembali. Tanya Guoran. Long Chen menggelengkan kepalanya, mereka yang bisa masuk ke sini sama sekali bukan orang biasa, entah mereka cukup kuat, atau mereka memiliki beberapa harta. Tunggu sampai mereka datang dan lihat apakah kita bisa membiarkan mereka memimpin dan membersihkan mayatnya untuk kita. Petik 2. Itu ide yang bagus, ayo pergi bersamaku setelah memikirkannya. Monian tersenyum. Tapi bagian ini sekilas sangat jelas sehingga kita tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kata Guoran. Hei, sebagai arkeolog senior, ini tidak sulit bagiku. Monian tersenyum dan mengeluarkan pesawat ulang alik yang aneh. Ketika pesawat ulang alik terbang muncul, semua orang terkejut. Pesawat ulang alik ini, yang panjangnya beberapa meter, terlihat seperti kapal terbang kecil, tetapi ketika Rune di atasnya berubah, Monian di belakang pesawat ulang alik itu menghilang. Melalui pesawat ulang alik, Anda dapat melihat semua pemandangan di belakang, tetapi orang yang tidak dapat melihat Monian, ketika Monian melompat ke pesawat ulang alik, seluruh orang menghilang bersamaan dengan nafas. Hei hei, hari-hari ini, aku tidak punya keterampilan, beraninya aku keluar dan jalan-jalan, ayo, naik pesawat ulang alik, mari kita diam-diam menunggu mereka datang. Monian tersenyum. Semua orang naik pesawat ulang alik, Monian mengemudikan pesawat ulang alik ke dekat dinding. Dari luar, dia tidak bisa melihat apa-apa. Pesawat ulang alik ini adalah salah satu harta paling berharga Monian, dan dia telah lolos dari kematian berkali-kali. Mengandalkan. Hanya saja pesawat ulang alik ini bukan artefak tempur. Itu hanya bisa digunakan untuk bersembunyi dan melarikan diri. Monian enggan menggunakannya, karena takut akan rusak. Karena bahannya khusus, sekali rusak tidak ada ruang untuk diperbaiki. Apa yang kamu lakukan di sini juga? Xia Chen mau tidak mau bertanya ketika dia melihat bahwa kelelawar darah King Kong juga memasuki pesawat ulang alik, dan makhluk hantu juga masuk. Masuk? Masuk, mereka bisa datang ke sini, dan mungkin mereka bisa mengenali hantu, agar tidak menunjukkan kaki. Seh, mereka datang, semuanya, jangan bersuara, dan jangan berkomunikasi dengan indra spiritual kalian, agar tidak ketahuan. Monian berkata kepada semua orang. Semua orang menahan nafas dan tidak bersuara, dan makhluk hantu itu berbaring di sana dengan jujur, melihat keluar. Tak lama terdengar suara langkah kaki. Monian benar, ada lebih dari satu orang yang datang. Mendengarkan langkah kaki, ada ribuan orang. Iblis. Ketika orang-orang itu perlahan mendekat, semua orang membeku dan mengenali identitas orang yang datang. Semua orang ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi, masing-masing dengan energi magis dan kekuatan luar biasa. Memimpin satu orang, kurus dan kering, dengan tangan di atas lutut, seperti monyet yang layu, mata bersinar dengan cahaya jahat, memindai bola balik dalam kegelapan. Ketika mereka melihat pria seperti monyet itu, Longchen dan Yue Xiaokian melompat dengan liar. Kematian. Di benak Longchen dan Yue Xiaokian, sebuah nama muncul pada saat yang sama, dan napas orang itu berfluktuasi, dan itu persis sama dengan mayatnya. Tidak hanya Longchen dan Yue Xiaokian, tetapi juga Monian, Guoran, dan Xiachen, yang tidak pernah melawan mayat itu, juga menemukan sesuatu yang salah, dan mereka semua tampak terkejut. Bukankah mayat itu dipenggal oleh Longchen? Tidak ada tulang yang tersisa, jadi siapa orang ini, dan bagaimana nafasnya bisa sama persis dengan mayatnya? Untuk sementara, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Apa yang terjadi? Mayatnya tidak mati. Meminjam mayat untuk menghidupkannya kembali. Ada yang menghilang. Semua orang mencari, mereka pasti bersembunyi di dekat sini. Seorang pria kuat iblis berteriak dengan keras. Pria mirip monyet itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, mereka melarikan diri. Mendengar pria mirip monyet itu berbicara, Longchen dan yang lainnya semakin yakin bahwa orang ini adalah mayat. Meskipun suaranya berbeda, nadanya persis sama. Mayat itu berjongkok di tanah, dengan telapak tangannya yang keriput, dia mengambil sejumput tanah di tanah dan mengendusnya di depan hidungnya. Ini adalah jejak yang tersisa setelah jimat teleportasi diaktifkan. Mereka cukup licik untuk mengetahui bahwa mereka bukan lawan kita dan segera melarikan diri. Jejak di tanah sengaja ditinggalkan oleh Xia Chen, menciptakan ilusi bahwa mereka telah lolos. Namun, ini adalah tempat penguburan surgawi, bagaimana mereka bisa berteleportasi. Tanya pembangkit tenaga iblis. Di antara mereka, ada penyihir aray yang kuat, dan mereka harus memiliki metodenya sendiri. Tidak ada tempat berlindung sama sekali di sini, sekilas terlihat jelas, tidak ada cara untuk bersembunyi, dan yang terpenting adalah wanita dari klan iblis awal ada bersama mereka. Kami mengikuti aura ras iblis awal sepanjang jalan. Setelah kami sampai di sini, aura ras iblis awal menghilang, dan kami tidak bisa merasakan sedikitpun. Ini membuktikan bahwa mereka benar-benar pergi. Biarkan mereka melarikan diri. Mayat itu menggertakkan giginya. Sayang sekali, dia menghancurkan mayat pertempuran utamamu, dan kebencian ini tidak dapat disangkal. Jika mereka tidak pergi, kamu akan malu. Ria kuat iblis itu berkata dengan hormat. Terakhir kali sangat berbahaya dan berbahaya. Jika dia tidak menembus dinding langit dan membangkitkan ki kekacauan, saya akan benar-benar mati. Namun, saya juga mendapat berkah tersembunyi. Saya mendapat energi kekacauan untuk menyehatkan jiwa saya, yang memungkinkan saya untuk menembus alam ketujuh dari iblis hukum mayat. Sekarang, bahkan jika saya menggunakan peralatan ini dan menggunakan mayat, saya lebih kuat dari sebelumnya. Titik. Sayangnya, bajingan ini terlalu licik dan melarikan diri, tetapi tidak masalah. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri. Mayat itu berkata dengan getir. Jelas, meski dia menghibur dirinya sendiri seperti ini, dia tetap merasa sangat menyesal. Mendengar ini, Long Chen dan talenta lainnya tiba-tiba menyadari bahwa emosi adalah kekacauan yang menyelamatkannya. Kekuatan magis iblis mayat memang sangat menakutkan. Long Chen tidak memiliki induksi pada saat itu, jika tidak, dia akan memotong rumput dan mencabutnya. Awalnya, semua orang masih mencari-cari, dan beberapa orang sudah sampai di tepi pesawat ulang-alik. Hati Guoran ada di tenggorokannya, dan mayat itu adalah sebuah kata, jadi semua orang berhenti mencari. Terutama gelombang tempat ini terlalu kosong, tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan mayatnya sangat percaya diri, berpikir bahwa Long Chen melihat situasinya tidak baik, dan melarikan diri. Menempatkan dirinya dan orang lain, jika dia adalah Long Chen, dia juga akan melarikan diri, jadi dia menyerah begitu saja. Sebenarnya, meskipun mereka tidak menyerah, mereka tidak dapat menemukan Long Chen dan yang lainnya. Anda harus tahu bahwa pesawat ulang-alik adalah salah satu cara penyelamatan hidup terkuat monian. Itu bisa bergerak diam-diam dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Hanya saja Gu Oran dan yang lainnya tidak tahu, jadi mereka khawatir, tapi monian tidak peduli sama sekali. Hal-hal itu telah lama dipukuli sampai mati. Setelah mayat dan yang lainnya menghentikan pencarian mereka, mereka memerintahkan selusin orang kuat untuk menjelajahi jalan ke depan. Selusin orang baru saja memasuki kedalaman lorong, dan tiba-tiba terdengar beberapa suara teredam. Mayat yang jatuh keluar. Apa ini? Long Chen dan yang lainnya tertegun dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Terima kasih. 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 Terima kasih.